Terkait dengan pembahasan mengenai masalah salaf Atau tadi pernah menyebutkan apa tadi? Uhabi Aliran salafi, aliran uhabi Kalau berkuasa akan menumpahkan darah sesama muslim Yang tidak sepaham Baik, ini terkait pertanyaan ini Sebenarnya pertanyaan yang aneh Kenapa pertanyaan yang aneh? Karena yang kita ketahui bahwa Ketika seseorang bermanhat salaf Itu praktis tidak ikut-ikutan dengan masalah politik kekuasaan Bagaimana mungkin dia akan berkuasa Sementara tidak membahas yang terkait Dengan masalah kekuasaan Bahkan kita tidak akan menemukan kajian mereka Yang terkait dengan masalah Menggulingkan penguasa Bahkan di kelompok mereka itu Jangankan menggulingkan Ngerasani penguasa saja itu Tidak boleh Silakan nanti ketemu dengan saudara-saudara kita Yang ngaji manhat salaf Mereka itu untuk mencela penguasa saja Tidak boleh Jadi mereka itu mencela penguasa saja tidak boleh Bahkan mereka itu sangat taat kepada pemerintah Contoh misalnya pada saat Ramadan Kalau di Muhammadiyah kan pakai hisap Berbeda dengan pemerintah Kalau salaf tidak Mereka akan ikut dengan keputusan pemerintah Bahkan andai pun yang dibuat oleh pemerintah itu Keputusan pemerintah tersebut Itu dalam tanda kutip Mendolimi mereka Mereka tidak akan melawan Itu salah satu prinsip dari Manhat salaf Jadi itu pertanyaan yang Agak aneh Karena tidak Bagaimana mungkin kemudian Mereka merebut kekuasaan Kemudian berkuasa dan menumpahkan darah kaum muslimin Karena konsep dalam salaf Itu konsepnya adalah Bahwa kebaikan itu Bukan dari atas Bukan dari kekuasaan Tetapi dari pribadi masyarakat yang Baik Nanti akan membentuk pemerintahan yang Baik Jadi dari masyarakat yang baik Akan membentuk pemerintah yang Baik Karena kalau masyarakatnya ini tidak Baik Dengan cara apapun kita Membentuk Atau memilih pemimpin Maka Karena Bibitnya bukan bibit yang baik Maka hasilnya tidak Baik Saya kasih contoh Bapak ibu pernah makan kacang? Pernah ya? Kalau kacangnya itu semuanya Isi tiga Mau dimakan dengan cara merem Dapatnya isi tiga Dengan cara terbuka Dapatnya isi tiga Diambil pakai tangan kanan Dapatnya isi tiga Diambil pakai tangan kiri Makanya tetap tangan kanan Dapatnya tetap isi tiga Karena semua bibitnya kacangnya Baik Tapi kalau kemudian kacang ini Kopong-kopong Gombong-gombong Mau dilihat dengan merem Diambil dengan merem Kopong Melek Kopong Tangan kanan Kopong Tangan kiri Kopong Nah Konsep dalam manhad salaf Itu adalah Kalau Semua rakyat baik Maka pemimpin yang tampil Adalah orang yang Baik Kalau semua rakyat amanah Maka pemimpin yang tampil Adalah amanah Nah Tapi kalau Rakyat ini adalah Rakyat yang Sudah terbiasa korup Biasa bikin nota palsu Biasa bikin LPG fiktif Biasa bikin saksi palsu Biasa rapel tanda tangan Nanti kalau berkuasa Ya kurang lebih sama Nah Jadi Konsepnya adalah Membentuk masyarakat Yang mereka semua adalah Orang-orang yang Baik Nah Jadi Di manhad salaf itu Tidak ada Kamusnya Apa namanya Revolusi itu Tidak ada Nanti silahkan Baca Salah satu Buku pedoman Yang biasa dipakai Misalnya Kitab Usul Sunnah Yang dipakai oleh Imam Ahmad Rahimallahu Yang ditulis oleh Imam Ahmad Rahimallahu ta'ala Disitu Tidak boleh Bagi kita Untuk Memerangi Penguasa yang Yang sah Nah Kalau kemudian Bapak dan saudara Yang berbagi Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Terkait mengenai masalah Wahabi Saya tidak paham Apa yang dimaksud dengan Wahabi Jadi Silahkan nanti Teman-teman Bapak-apak Dan saudara Yang berbagi Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Wahabi ini Lebih kepada Stigma Bahkan Hampir-hampir Nyaris Tidak kita temukan Organisasi yang Namanya Wahabi Kalau misalnya ada Itu terdaftar Di kementerian hukum Dan HAM Kapan Berdiri tahun Berapa Itu tidak ada Yang tidak pernah ada Ormas yang namanya Wahabi Di negeri kita tidak terdaftar Di negeri lain juga tidak Terdaftar Jadi Tidak Ngerti Apa yang dimaksud dengan Wahabi Bagaimana menyikapi orang yang mencaci atau menjatuhkan pemimpin Ini Salah satu ciri orang khuari Antum tahu tidak Pak Di zaman dahulu Ada seorang perawi yang bernama Al-Hasan Bin Al-Hay Al-Hasan bin Al-Hay Ini hafalannya luar biasa Sampai-sampai Ia Disa Dimasukkan dalam Sekelas Imam Sufyan Ashauri Tapi masalahnya Dia punya keyakinan Boleh memberontak Kepada pemimpin yang Sah Gara-gara itu seluruh ulama Di zamannya mentadir dia Melarang Untuk mengambil ilmu dari dia Tuh Lihat Pak Kenapa? Karena mereka melihat Pemikinannya bahaya sekali Bisa bikin fitnah nanti Iya Karena kalau orang sudah Mencaci maki Pemimpin dimimbar-mimbar Yang terjadi apa Pak? Provokasi Lama-lama apa? Akan terjadi apa? Kemelut Fitnah Makanya kata Sebagian ulama Imamun zulum Khairun min fitnatin tadum Imam yang zulim Itu lebih baik Daripada Kemelut Yang tak ada ujungnya Nami akal islam Azani Allah Karena ketika terjadi Apa namanya? Kemelut Keamanan hilang Kelaparan pasti terjadi Ekonomi murad marid Akhirnya kita Tidak saling percaya Antum baca deh Bukunya Syekh Abdul Malik Ramadhani Yang berjudul Pandangan tajam terhadap politik Yang diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Bagus banget itu Menceritakan bagaimana Kejadian dulu di Al-Jazair Karena sebagian orang Yang memberontak kepada Pemimpin Akibatnya Wah mengerikan Dijelaskan disitu Sejelas-jelasnya Dan saya juga dulu Waktu kuliah Berteman dengan teman-teman Al-Jazair Mereka juga cerita Seperti itu Akibat pemberontakan Asal-muasalnya Dari itu Mencacimaki Pemimpin dulu Usman bin Afan Dulu terbunuh Dari itu Dulu Banyak orang Yang mencacimaki Usman Wah Usman Kalusi Nepotismu Usman Ya enggak Ini Ini Akhirnya banyak orang Marah terhadap Usman bin Afan Kesempatan ini Kemudian digunakan Oleh orang-orang Yang benci kepada Islam Untuk lebih menyulut Permusuhan Terjadilah yang terjadi Sampai terbunuhnya Usman bin Afan bin Subhanallah Hati-hati Akhim Al-Kadar itu Bukankah yang lebih baik Kita doakan kebaikan Sekarang kalau Antum jelek-jelekan Apakah itu bisa Merubah keadaan Enggak Tapi kalau Antum doakan Ya Allah Berikan dia Hidayah Kira-kira Kalau Allah Berikan dia Hidayah Manfaat Enggak Pak Banget Ada sebagian orang Yang menduakan kejelekan Kejelekan Untuk pemerintah Maka itu adalah Ahlul bidak Ahli sunnah itu Mereka tidak Mencela pemerintah Tidak mendoakan Kejelekan Untuk pemerintah Kalau ada yang Mencela pemerintah Maka itu bukan Ahli sunnah Ada pun ikut-ikut Dalam urusan politik Ini sebagian Bentuk Ahli sunnah Kadang dia keliru Di dalam hal yang Seperti itu Ya Mungkin di masa mendatang Akan menyeret dia Kedalam berbagai bahaya Dan biasanya Orang-orang yang Seperti ini Orang-orang lugu Mau jadi politikus Tapi sebenarnya Pahlawan kesiangan Tidak ngerti apa-apa Jangan masuk Kedalam hal-hal Yang bukan keahliannya Bukan wewenangnya Dalam perkara-perkara Ya mungkin Bisa menyeretnya Kedalam Hal yang kurang baik Ya Masalah itu Didudukkan semuanya Pada tempatnya Yang berwenang Di satu masalah Biarkan dia diwenangnya Kalau dia adalah Seorang penuntut ilmu Seorang da'i Seorang ustad Seorang pengajar Dia tekuni bidangnya Jangan masuk Kedalam hal-hal Yang bukan bidangnya Ya Dan dengan itu Akan Menjadi Baik perkara InsyaAllah akan tenang Tidak ribut-ribut Semoga Allah Memudahkan Kita semua Di atas kebaikan Dan melindungi Kita dari segala kejelekan Wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Ashtagfirquatubi ilayk Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.